dua kilo guys kayak gini guys nah ini berasnya berasnya macam-macam kalau di Itali juga banyak beras guys ini berasnya panjang-panjang gitu guys ini dua Hai guys Salam dari Itali nah sekarang kita mau lanjut lagi nih dari video sebelumnya udah belanja-belanja bulanan nah ini saya mau membagikan buat teman-teman semua apa aja ya lebih detailnya belanja kalau kita di Itali atau di luar negeri seperti itu kira-kira apa aja ya belanja bulanan kami sekeluarga ini buat dua orang aja sih kami di Itali ikutin terus ya teman-teman nah ini udah saya rapikan nih belanjaan ya guys ini mulai dari makanan kemudian bumbu-bumbu dan juga ada minuman anggur dan lain-lain untuk kebutuhan cuci-cuci bersih-bersih dan juga ini ada tisu-tisu yuk kita bahas satu-satu ya Hai yang lain kami juga beli daging sih guys cuman karena dagingnya itu harus dimasukin ke freezer karena belinya banyak jadi udah nggak ditaruh di sini nanti ada videonya udah dibuat sebelumnya guys apa-apa ya Nah kita mulai ya guys mini guys struknya kayak gini nih panjang juga guys pertama itu adalah buah persik guys yang ini guys yang merah kayak gini guys ini adalah buah persik buah-buah di Itali itu berdasarkan musim juga guys jadi kalau musim semi musim panas gitu ini ada adanya itu buah persik ntar kalau musim dingin udah nggak ada dia guys ini kami beli dua bentuknya suka ada nih wadah kayak gini guys kalau kita beli buah-buahan di Itali tuh wadah kayak gini satu wadah dua kilo itu harganya 4 euro atau sekitar 64.000 guys dan kami memang banyak sih makan buah jadi beli dua kayak gini guys 4 kilo selanjutnya ini guys ini adalah apel kami beli 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 ada dua nih kayak gini ini sekitar sekiloh lah satunya kayak gini nih satu paket ini harganya sekitar dua setengah euro atau itu sekitar 42.000 lah kayak gini guys jadi kami memang suka sih tapi tiap kali makan mesti makan buah kemudian ini guys kalau makanan pokok di Itali ini ini guys dia adalah roti rotinya kayak gini guys jadi rotinya itu diluarnya dia kayak ini guys garing-garing gitu di dalamnya dia lembut jadi makan utamanya kayak gini guys tiap kali makan makan siang dan makan malam makannya roti ini udah dibelah tadi buat makan siang guys lanjut lagi nah ini saya beli nih guys ada juga nih tali guys jagung kayak gini guys dua di kebun nggak ada jagung guys jadi beli aja lah ini segini ini sekiranya juga dua setengah euro guys mahal juga ini segini dua biji doang gitu tiga peluruan ribu dia guys nah ada juga lain-lain guys ini adalah lemon ini lemon guys kalau kita makan ikan dan sedalam rupa dikasih lemon kayak gini enak juga dia guys lemon ini sekilohnya sekitar satu euro atau 16.000 guys gini guys lanjut nah ini guys untuk keju-kejunya kami suka nih guys makan kayak gini guys ini isinya ada tiga ini keju mozzarella gitu guys keju yang kalau kita makan itu jadi kayak ada serat-seratnya gitu loh guys kalau kita tarik-tarik itu ada seratnya nah ini artinya ini ada tiga jadi mozzarella asli itu kayak gini guys bentuknya di dalamnya itu bulat putih kayak gitu ini tiga isinya harganya harganya dua euro guys sekitar sekitar 32.000 lah lebih kayak gini guys nah lanjut perkejuan yang lain lagi ini guys ini adalah keju parmigiano rejano ini 300 gram atau mungkin kalau yang suka dikenalnya dibilangnya keju parmesan dan ini kalau kita mau buat pasta hmm jadi enak banget guys kalau kita makan pasta pakai ini taburannya segini ini harganya mahal juga guys ini 6 euro guys jadi kira-kira 72.300 gram guys nah lanjut lagi berikutnya ini guys ini adalah daging babi yang diawetkan gitu yang diasap namanya spek ini biasanya kita itu campuran untuk kalau makan pasta kayak gitu guys ini kira-kira harganya 5 euro dia itu 80.000 kayak gitu guys selanjutnya ini adalah nah kalau kita mau masak-masak di itali itu ini sukanya pakai krim buat masak guys kalau di itali namanya panah atau krim buat masak bisa juga buat pasta kalau kita mau pakai daging-dagingan kayak mirip-mirip santan lah ya kayak gitu susu-susu kayak gitu ini harganya 1 euro 16.000 lah nah kita juga suka nih mirip susu guys lima sempurna gitu pakai susu kayak gini guys nah susunya ini satunya ini satu euro atau sekitar 16.000 ini suka beli dua gitu berikutnya ini guys ini adalah namanya orso solubile dia adalah kayak kopi gitu guys dia warnanya juga hitam tapi nggak mengandung kafein tapi bukan dari kopi guys ini dari barley ya kalau di itali namanya orso gitu ini kalau nggak mau ada kafeinnya ya mirip-mirip sedikit sih rasanya kayak gini kita suka beli nih kayak gini guys orso ada juga ada juga guys selanjutnya ini adalah kopi guys kopi tapi yang udah dihilangin kafeinnya jadi ada memang produk cafe decafinato namanya biasanya tidak sampai di bawah satu persen lah nanti kafeinnya jadi kalau untuk malam tuh kita orang itali tuh memang biasanya selalu minum kopi ya habis makan tapi kalau malam kan ntar nggak bisa tidur tuh jadinya biasanya buat malam tuh minumnya yang decafinato jadi kafeinnya itu berkurang gas guys karena kafeinnya itu yang bikin kita nggak bisa tidur guys nah ini harganya dua euro atau tiga 32.250 gram nah ini juga ada beras guys berasnya dua kilo guys kayak gini guys nah ini berasnya berasnya macam-macam kalau di itali juga banyak beras guys ini berasnya yang panjang-panjang gitu guys ini dua kilo harganya itu hampir tiga euro guys itu sekitar berarti Rp48.000 guys Rp48.000 sekilonya berarti Rp22.000 guys oh mahal juga ya kami juga belinya ini guys ada garam nah garamnya ini khusus ini guys jadi kita suka beli yang garam dari Volterra nah ini garamnya ini bukan garam dari air laut loh guys jadi ada tuh di itali namanya Volterra tempat satu gunung batu gitu guys tapi yang asin jadi dia tambang garamnya itu di daratan kayak gitu guys ini garamnya itu sekit ini setengah euro berarti Rp8.000 lah kayak gini guys satu kemudian nah kami suka nih guys kalau bikin salad ini nih yang khusus nih ini adalah aceto balsamico ini yang Modena gitu guys ini enak banget guys rasanya itu mirip kecap tapi bentuk-bentuknya kayak kecap gitu guys cuman dia agak manis tapi kita aja manisnya dan enak manis-manis asin gitu guys ini harganya 3 euro guys ini berapa ya 250 gram Rp48.000 ini guys nah untuk bumbu-bumbu ada juga loh guys di itali ini dia buat pala nih pala juga banyak tuh kalau makanan di itali suka pakai pala guys kalau di itali namanya noce muskata ini adalah pala pala itu dua setengah euro harga 30 gram dua setengah euro atau Rp40.000 mahal juga ya guys ya segini ini lagi guys jinten kalau bahasa itali itu kumino ini jinten guys ini dia guys jadi ada juga nih ini hampir sama ini sama juga 40.035 gram guys nah kalau kita mau bersih-bersih guys ini guys kalau di itali itu kalau makan harus pakai ini guys selalu pakai tisu-tisu makan gini guys satunya ini ini dua ini harganya 5 euro atau Rp80.000 guys dan juga ini kalau kita mau ke toilet kita beli juga nih guys untuk toilet kayak gitu ini 5 euro atau Rp80.000 lah satu kayak gini guys nah ini guys yang alkohol nih guys dia juga suka beli guys ini adalah room guys Havana Club jadi kalau suka makan kalau makan berat gitu tuh kan perut suka begah gitu kami tuh ada kalanya minum room kayak gitu supaya langsung tuh kerasa guys kalau kita pakai gini guys dikit aja itu tuh pencarnaan tuh jadi langsung lancar banget gitu guys ini roomnya itu harganya 14 euro guys 14 euro ini ya 200 ribuan ya satu botol gini 750 mili kayak gitu guys ini kalau aslinya guys mojito kayak gitu tuh kan dari kubah dia pakai room kayak gini guys room itu memang aslinya dari kubah kayak gitu ini Havana kubah Havana Club punya pemerintah Havana punya pemerintah kubah kita juga suka nih buat bumbu-bumbu kalau masak itu pakai ini guys oliverdi atau buah zaitun guys ini udah nggak ada bijinya guys nah ini guys ya nggak berbeda guys kalau di Italia itu kenalnya itu pasta gigi itu merknya mentaden guys ini kami beli dua ini harganya hampir dua euro sekitar 20an ribu lah kayak gitu guys nah ini padahal juga dari unilever loh guys jadi kami enggak nemu tuh memang beda ya mereknya tiap-tiap negara kali ya jadi adanya kalau di Italia itu merknya mentaden gini guys biasanya kalau di Indonesia kenalnya pepsoden ya tapi di itali nggak ada tuh merek pepsoden adanya mentaden kayak gini guys kalau untuk pasta gigi nah buat bersih-bersih WC ini guys suka pakai WC net kayak gini guys buat bersih-bersih WC segala rupa kami juga beli ada juga nih guys nah kami kan sebenarnya punya anggur anggur yang warna merah ya nah itu biasanya buat kalau masak-masak daging guys ada juga nih guys cuma kami nggak punya nih yang anggur yang warna putih nih guys nah kami juga beli nih satu segininya ini ini isinya 3 liter guys kayak gini ini 3 liter itu harganya 9 euro guys itu jadi sekitar 140an ribu lah 150 ribu 3 liter kayak gini guys ini juga kalau buat masak-masak daging dan segala rupa pakai Vino Bianco atau anggur warna putih ini guys nah anggur ini juga kalau kita makan ikan tuh buat mencernaan itu temennya pakai anggur ini guys anggur warna putih ini guys atau Vino Bianco nah ini guys kalau suami itu dia suka minum bir nah birnya ini guys yang dia paling senang nih bir tenes dari ini guys ini dari skotlandia guys ini yang enak nih lumayan banget nih kayak gini guys ini beli dua itu harganya satu itu sekitar 150 ribu satu begini guys kita beli dua terus juga kalau mau masak-masak ini guys ada lagi guys ini kayak tepung tepung roti ya kita bilangnya ya suka dicampur untuk kalau kita mau bikin bola-bola daging gitu pakai ini guys tepung roti ini warna kuning karena dikasih itu guys kurkuma atau kunyit guys kayak gitu nah karena musim panas nih sekarang guys kami juga suka beli nih guys ini adalah satu botol sirup nih guys ah bukan sirup ding salah ini adalah jus jus buah-buahan gitu guys kita suka beli setengah liter satu setengah liter satu setengah liter ini harganya sekitar dua puluhan ribu satu kayak gitu ini adalah belanjaan protein kita nih protein hewani ini ada ikan ikan segar nih makarel berapa ya harganya ya ini lumayan juga nih satu kilonya 15 euro berapa ya 200 ribuan weh mahal ya oh mahal guys nah ini kalau di tali gitu tuh negara-negara dan juga ada nih ikan dan di apa namanya yang dimasukin ke pendingin gitu guys nah ini ikan ikan-ikan kayak gini nih dari Afrika Selatan guys nah Mediterania tuh kayak kayak danau gitu guys jadi ikannya tuh kecil-kecil aja guys nah ini takino atau kalkun ayam kalkun juga daging sapi guys jadi kalau daging sapi di sini di sini sekitar 8 euro ya 8 euro itu kira-kira 150 ribu sekilo guys juga salsicha guys sosis itali nah kita banyak belinya memang daging-daging nih guys banyak daging karena memang kalau makanan di itali itu kelayakan daging-daging dia guys kayak gini guys ini untuk sumber proteinnya guys kayak gini guys jadi total-total semuanya ini guys ditambah juga sama daging-daging yang udah masukin freezer sekarang sih nggak ada ya ada videonya ya tadi tuh video doang yang sebelumnya ini totalnya 209 euro guys atau sekitar 3.300.000 lah ini untuk kebutuhan kami sebulan guys dan ini udah hemat lumayan loh guys karena ini udah nggak beli lagi telur karena ada nih di kebun udah nggak beli lagi ayam terus juga udah nggak beli lagi sayur udah nggak beli lagi bawang bawang merah bawang putih cabe dan lain-lain itu memang lumayan banget guys jadi yang kami beli biasanya tambahan kecil-kecil aja ini belanja besar untuk satu bulan terus nanti untuk belanja mingguannya seringnya itu aku beli buah-buahan ini aja guys buah kayak gini guys apel apel dan juga pir kayak eh bukan pir salah persik bunga buah persik sekarang ini guys gitu buah kalo di itali bilangnya peske kayak gitu nah ini buah-buahan jadi lumayan guys kalau kita tinggal di daerah desa kayak gini gitu terus ada kebun lumayan sangat membantu karena ya harga-harga sekarang itu naik banget guys emang inflasi juga ini banyak banget guys dimana-mana terima kasih guys sudah menonton video kami hari ini terima kasih guys sampai ketemu lagi guys di video-video selanjutnya sampai jumpa guys ciao ciao